makasih mulutnya makasih mulutnya hmmm wow well, masih di Surabaya hari ini gue ditemani oleh seseorang youtuber, food vlogger terkenal Surabaya, ini adalah sini Ca, sini Ca hahaha Widiono sukses, apa kabar Ca kabarnya baik-baik luar biasa, meskipun Surabaya panas ya pagi ini iya lumayan panas ya, lumayan panas lumayan panas, meskipun baru jam 9 oh iya, baru setengah 10 hahaha keren tuh dimengkel gitu ya jadi hari ini kita lagi ada di jalan kubutan, ya dan tepatnya di warung Kongde kongde warung Kongde ini menjual nasi madura nasi madura dan kongde ini katanya ada singkatan ya ada singkatannya nanti kita tanyakan aja sama yang jualan yang jualan oke, kita langsung aja ke dalam dan kita review, yuk 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 ini dalam perempuan yang tersebut terang ini damai ayo bos apa dulu bos yang biasa apa aja selolom ya selolom selolom itu apa bu selolom selolop selolop itu antara ada antara dalat sama laut nyemplung boleh ini ada mie ini ada tongkil ikan tongkol bukan itu sambil jancok ya sambil jancok itu sambil pencet ini nih nih ini cewek belanda ini mana waduh ini cumi ngaceng cumi ngaceng ini sambil apa jancok ini cacok ini harus lima porsi ini lima porsi lima sendok lagi ini semen suka sambil jancok ini suka nih warung Kongde itu apa bu bokongnya gede bokong siapa gede ini coba dipegang ini yang masih laut aja ini ada darat ini darat ini empal boleh ini apa pei udang udang uang kursi lima siap oke cac ini makanannya udah tersaji di depan mata ini namanya nasi apa tadi nasi madura selolop selolop jadi lengkap ya dari darat dan laut ada darat dan laut semuanya masuk ke sini jadi tadi ada cumi hitam dan gede-gede ukurannya ini gede-gede nih wuuhh gede banget terus ada ikan tongkol ada tongkol disini yang sudah dibumbui pedes juga nih kayaknya kan ikan tongkol gitu iya terus ada bakwan udang ini namanya selimut selimut terus ada ini cuiran kelapa ya nah ini serundeng sih sebenarnya serundeng iya serundeng serundeng dan ada namanya disini katanya tadi jemdit terus ada empal dan kalau cac Budi pakai babat ya iya ada empal saya pakai paru juga terus pakai babat kedoenannya babat ya pasukan babat pasukan babat asik cac Budi dulu pernah kemari dulu pernah ke sini sih ya sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu oh oke bikin vlog ini ada juga ya ada juga bisa cek langsung di channelnya Budi Yono sukses monggo gila nah sambalnya ada 2 disini ada sambal pecit itu sambal pakai mangga muda ya iya sama ada sambal janco ini yang pedes banget nih pedes banget ya sambal janco itu kayaknya cuman lombok aja lombok aja cuman lombok sama garun yaudah kita langsung aja yuk cak makan ini gimana nih satu piring penuh banget iya makanya penuh banget ini ini harus jepit di bawah dulu luar biasa apa tuh oh cumi cumi oke ngelar ngelar banget sama cumi ini ini cumi apa kapal selam ya bro gede banget gede banget sih ini ngendut banget kayak badan kita nah ini jempol aja udah gede ini masih kalah gede sama cuminya makanya langsung di coba ya bro iya semuanya hmm wow nasinya langsung nasinya gimana cuminya sama nasinya cuminya tuh empuk dalamnya masih ada telurnya ya iya ini memang gede banget cuminya hamil-hamil kata makanya tadi hmm hmm nah ini pehnya deh iya peh udang peh udang atau disini disebut selimut selimut hmm 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 kriuk banget ya garing banget garing banget garing banget kriuk banget dan udangnya banyak banyak udangnya kecil-kecilnya pas ya hmm ini tuh udah buka lama Eca ya iya kayaknya sih sudah berpuluh-puluh tahun lalu gitu bro iya dan ini sebenarnya memang favorit banget di deket-deket sini kan banyak pertukuan gitu hmm banyak yang jualan pahen-pahen bangunan interior gitu iya nah nah mereka tuh biasanya makan saya disini gitu dan ini enak loh nah ini sambelnya gila sih juara banget sambel janconya oh merah banget sambelnya wuih teman-teman hmm ini sambelnya gila sih juara banget sambel janconya ini sambel janconya wang ku ades banget pedes banget sampel pencitnya tadi sudah coba pencitnya belum aku janconya dulu deh oke yuk ini makasih ya makasih makasih hmm pedesnya tapi aku masih bisa dirang ini pedesnya pedes sopan masih sopan pencetnya ya sopan sekarang coba sambel pencit nih oh sambel pencit oke pencit atau mangga muda bro ya oh iya hmm 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 tapi ada pedes-pedesnya hmm 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 dan ini masih lebih sopan sih dari sambel janconya tadi lebih sopan ya bener hmm memang sebenernya sambel pencit tuh ditonjolkan rasa kecut-kecutnya sekecut-kecutnya iya iya biar gak boringnya makannya gak boring hmm 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 tapi sudah mulai keringetan juga bro pelan-pelan hehehe hehehe tapi nikmat ini nikmat luar biasa jadi ada tarah kenikmatan dalam satu puluhan hmm apalagi dulu ini ikan tongkolnya nih oh ini tongkolnya juga tuh ini tongkolnya sama sekali gak ada durinya gak ada iya dan dakingnya tuh lembut banget ya semua ini kan ini kan dari berbagai macam makanan ya maksudnya bumbunya macem-macem hmm ini diacak kadut kayak gini rasanya enak ya tutup gak yang nyampur kayak gimana-gimana dicampur-campur rasanya malah tambah oke iya aku pikir bakal hancur gimana gitu kan nikmat malah apalagi seronteknya tuh bikin gurih-gurih gitu hmm sambelnya pedes sambel pencitnya kecut-kecut gitu hmm seronteknya gurih jadi ini semua rasa ngumpul jadi jadi semua rasa ngumpul jadi satu disini bener nikmat banget hehehe hehehe ini aku baru sarapan kebetulan belum makan apa-apa jadi ini lahap banget sih ini makan siang makin ame ya kita datang ini kisaran yang 60an setengah 10 iya 70 kurang udah lumayan rame mungkin makin siang padet banget kali ya untaknya pas makan siang itu hmm dan ini masih yang makan disini aja tadi kita lihat kan yang bungkus hehehe beratus-ratus topak tadi eee ibunya lumayan nyablak ya nyablak banget hehehe ini untuk harganya berapa sih cak ini ini nasi madura sluluk ini 25 ribu 25 ribu dan dapat segini banyaknya iya sepering penuh lengkap launya macam-macam macam-macam dan yang penting itu nikmat banget nikmat banget ini sangat-sangat worth it ya cak ya sangat oh ada minyak juga nih oke cak ini suapan terakhir sama bro suapan terakhir uuuuh kita ambil semuanya yang ada di piring selamat makan oke guys hmm sambalnya nggak bisa aku habisin karena sama takut takut pengaruh ke perut hehehe jadi intinya recommended banget ya jadi kalian yang orang luar Surabaya kalau mau datang ke Surabaya bisa nih nyobain ini di Surabaya udah terkenal banget kan terkenal banget terus kalau mau kesini tuh bagusnya ya jam 9 sampai jam 11-an gitu lah oke dia bukan dari kalau nggak salah di google dari jam 1 dari jam 7 pagi 7 pagi sampai jam 2 sampai jam 2-an setara teori tapi biasanya kadang jam 12 gitu udah pernah habis puncak-puncaknya habis gitu habis yaudah terima kasih banget Cak Budi udah nemenin saya sama-sama bro kalian bisa kalian kalau mau ke Surabaya bisa cek channel Cak Budi ini Budi Ono Sukses ya itu banyak banget kulineran-kulineran Surabaya yang enak-enak tuh ya silahkan dibuka Budi Ono Sukses nah dan jangan lupa subscribe juga ya oh iya jangan lupa juga subscribe channel Anak Kuliner follow Instagram gue Anak Titik Kuliner follow juga Instagram saya at the taxi hmm dan akhir kata jangan lupa makan dadah jangan lupa makan liik ni tarik liik ni 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 senti